Usai murtad dan sembuh kanker stadium 4, Kiki Fatmala akui dapat mukjizat Nama artis pesinetron senior Kiki Fatmala gini kembali menjadi sorotan Pasalnya, belum lama ini Kiki didiagnosis menghidap kanker paru-paru stadium 4 sejak 21 November 2021 lalu Namun setelah 5 bulan melawan kanker itu, secara mengejutkan Kiki membongkar jika dirinya berhasil sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya itu Belum lama ini pemain si manis jembatan Ancol ini mengungkapkan perjuangan kesembuhannya di Instagram miliknya Bahkan untuk berjuang sembuh, Kiki sudah menjalani serangkaian pengobatan, seperti S.A.B.R. Treatment Kemudian ketika ia beberapa kali menjalani imunologi dan kemoterapi Dalam unggahannya, Kiki menunjukkan foto dengan menjalani serangkaian pengobatan di sebuah rumah sakit Kiki Fatmala menuliskan keterangan tentang perjuangan yang dihadapi Selama didiagnosis kanker stadium akhir, sejak menderita penyakit, kehidupan Kiki langsung berubah 19 November 2021, hari dimana semuanya berubah Aku didiagnosis kanker paru-paru stadium 4 Aku menyadari bahwa semuanya tak akan sama lagi Dan hidup terbagi jadi dua bagian Sebelum dan sesudah ini Tulis Kiki dalam bahasa Inggris Kiki pun mengatakan kesembuhannya itu merupakan sebuah mukjizat Dan ia jadi lebih menghargai kehidupan Kiki Fatmala pun membina rumah tangga dengan pria bule bernama Christopher Yang merupakan pria plasteran Skotlandia dan China Mereka resmi menikah pada Desember 2020 lalu Bersama suaminya, dia pun sempat memiliki pengalaman spiritual Hingga memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen